Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Al-Muslim Pesangan Biran menggelar fokus grup diskusiens atau FGD dalam rangka antisipasi dampak negatif penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam perspektif sosial ekonomi. Hasil forum merekomendasikan beberapa poin terhadap dampak penyesuaian BBM di Biran seperti menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup hemat terhadap penggunaan BBM, mengoptimalkan UMKM, BUMG yang telah ada dan mempromosikan kepada masyarakat luas dengan pendampingan yang intens melibatkan akademisi pengusaha dan pemuda. Rushidi Mukhtar Ketua DPRK Biran mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengalokasikan dana desa ke BUMG agar bisa memasok BBM subsidi ke pedesaan. Rencananya tersebut akan direalisasikan dan pemerintah kabupaten akan membuat perbub tersebut untuk membantu masyarakat. Anggaran tentang aplikasi kabupaten khususnya di DAU dan di BHA ini 2% untuk penanganan inflasi. Dan kami di DPR sedang kami bahas perubahan dan sudah kami berikan anggaran itu untuk penanganan bagi masyarakat yang kena dampak dengan naiknya BBM di negara kita, negara Indonesia. Rahmat mengatakan dampak penyesuaian BBM kepada masyarakat Biran antara lain terjadinya inflasi 6% atau kenaikan harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat berkurang, kenaikan suku bunga, kenaikan tarif angkutan darat 5% sampai dengan 15% dan harga rantai pasokan pengiriman barang dari Medanai. Kita berharap dengan adanya kegiatan FGD ini melahirkan sebuah rekomendasi yang nanti akan kita memberikan kepada pemerintah daerah, nanti juga akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Kami tentunya dari kampus, dari akademisi, ini merupakan sebuah gagasan yang nanti kita lahirkan bersama. Di sini dari peran stakeholder yang memberikan berbagai masukan dan perintikan, sehingga nantinya ini dapat menguatkan kebijakan pemerintah ke depannya. Rahmat mengakui bahwa BBM merupakan prioritas sangat mempengaruhi setiap kebijakan Menteri Keuangan. Bagaimanapun, pimpinan terus membahas subsidi BBM sangat luar biasa. Namun, permasalahan BBM di Indonesia sudah salah urus sejak pertama. Pergerakan harga minyak dunia sangat cepat. Karenanya, FGD lintas sektor dianggap perlu demi membantu pemerintah. Dari Kebupaten Birun, Musri Adi, Ainyus melaporkan.